Yang kedua, data bisa direview secara manual oleh administrator atau siapapun yang tanggung jawab di admin panel. Artinya apa? Ini saja tidak dikerjakan oleh teman-teman dari programmer Sirekap. Ada yang sampai 1000, ada yang sampai 1300. Artinya apa? Yang Anda kerjakan ini sebenarnya adalah tidak lebih dari pekerjaan anak-anak SMP. Jadi, saya berkesimpulan, ini kecurangannya sudah TSM, terstruktur sistematis dan masif. Jadi, ganjarannya bukan mengulangi pemilu atau pemungutan suara ulang di antara tiga calon, tidak. Ganjarannya adalah paslon yang terlibat kecurangan atau mengambil keuntungan dari konspirasi kecurangan ini harus didiskualifikasi. Kalau di sektor hulunya, sudah kelihatan kan kecurangannya, tapi itu akan lebih kicking kalau ternyata misalnya ITKPU itu memang diset untuk menguntungkan calon tertentu. Itu sudah sangat telak luar biasa kalau kemudian bisa dibuktikan hal seperti itu. Ya? Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, para penggiat dan praktisi cyber security, intelijen dan digital forensic analyst seluruh dunia menyampaikan sikap terkait perhitungan suara di Pilpres 2024. Yang pertama, hentikan quick count karena metodologinya bisa diubah untuk membuat hasil yang berbeda. Teknologi ini adalah teknologi lama dan tidak sebaiknya digunakan untuk mempengaruhi masyarakat luas. Jangan pernah membohongi rakyat jika mau gunakan real count. Yang kedua, desak audit secara netral terhadap sistem sirekap. Libatkan semua auditor netral, baik dalam dan luar negeri, serta perwakilan dari tim pemenangan masing-masing paslon. Yang ketiga, kami tidak peduli paslon mana yang menang. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah jauh hari sebelum dunia ini terbentuk. Maka jika menang, menanglah dengan cara yang jujur dan terhormat. Kalaupun kalah, dengan cara yang sama, terhormat. Yang keempat, desak untuk bersama-sama melakukan evaluasi secara menyeluruh, bukan saja hasil dari yang tertampil atau front-end, tetapi langsung akses ke superuser atau administrator, tujuannya agar skrip utama bisa direview bersama-sama. Yang kelima, lakukan analisa forensik digital untuk semua hasil C1, berasal dari mana dan metadatanya seperti apa. Yang keenam, metadata itu adalah yang terkait dengan informasi detail, apa saja yang menempel di dalam gambar yang diunggah. Biasanya berisi mengenai timestamp, kemudian location, photo setting, ada ISO speed, ada aperture, ada focal length, resolution, dan lain sebagainya. Kemudian take by apa, atau foto itu diambil oleh apa. Misalkan merek dari kamera atau handphone, kemudian tipenya tipe berapa. Yang berikutnya adalah nomor tujuh, dengan metadata akan mengurangi prosentase error yang muncul. Misalnya jika location dinyalakan, maka location tersebut dibandingkan dengan lokasi yang ada di TPS. Jika location metadata mirip dengan yang ada di TPS, maka itu akan mempermudah sistem bahwa TPS tersebut diambil pada lokasi yang TPS yang seharusnya. Kemudian berikutnya adalah, di dalam big data saya, Kavroa Hypersystem memberikan reporting bahwa ketika paslon tidak ada satupun yang melewati perolehan sentimen di atas 43,5%. Artinya, tidak akan ada satu paslon pun yang menang dalam satu putaran. Big data sudah mencakup hampir semua profiling sentimen penduduk Indonesia. Data diambil selama 3 tahun, dengan kemampuan komputasi 10 juta data per hari. Kemudian yang berikutnya adalah, saya akan ceritakan mengenai, saya belajar mengenai programming. Waktu dulu SMP, jadi ketika 1 TPS maksimal adalah 300 DPT, maka, if calon 1 dijumplah dengan perolehan suara calon 2, dijumplah dengan perolehan suara calon 3, maka tidak lebih dari 300. Jika lebih dari 300, then ada dua pekerjaan yang dikerjakan. Yang pertama adalah, data tidak ditampilkan, karena ini menyalai aturan. Yang kedua, data bisa direview secara manual oleh administrator, atau siapapun yang bertanggung jawab di admin panel. Artinya apa? Ini saja tidak dikerjakan oleh teman-teman dari programmer Sirekap. Ada yang sampai 1000, ada yang sampai 1300. Artinya apa? Yang Anda kerjakan, ini sebenarnya adalah tidak lebih dari pekerjaan anak-anak SMP. Waktu dulu saya belajar. Jadi, seperti itu. Memalukan kalau misalkan dananya sampai triliunan, kemudian pekerjaannya seperti ini. Yang berikutnya adalah, bagi kami, sistem Anda adalah seperti rumah yang tidak punya pintu. Dan jendelanya terbuka. Sehingga siapapun, tanpa permisi, boleh masuk ke dalamnya untuk mengambil minuman, untuk mengambil makanan, ataupun untuk mengubrak-ngabrik dalam isi rumah. Yang berikutnya adalah, segala perbuatan licik dan culas di dalam pelipres, baik disengaja maupun tidak, maka akan menghasilkan pemimpin yang buruk dan tidak sesuai dengan harapan. Pemimpin yang buruk akan membuat semua masyarakat Indonesia merasakan akibat dari keburukan itu. Maka, kami mengingatkan bahwa balasan Allah itu nyata, baik secara instan maupun ditunda. Maka, berhati-hatilah dan pikirkan kembali akibatnya. Yang berikutnya adalah, mohon izin para suhu, para mentor, para guru, dan adik-adik didik kami yang sudah membuat sistem ini. Ingatlah, dulu kalian bersama-sama digembleng untuk mendapatkan ilmu yang luar biasa, di mana ilmu ini tidak semuanya orang bisa, tidak semuanya orang mampu, mengenai keamanan data dan jaringan, mengenai bagaimana cara hacking, mengenai bagaimana mengamankan segala hal yang terkait dengan rumah kalian. Nah, dengan ilmu itu diharapkan dapat dijadikan alat untuk kebaikan. Janganlah mengkhianati para guru dan kiai kalian. Sampai kapanpun kami ini adalah murid dan santri, diberikan ilmu yang lebih dari yang lain adalah wasilah. Untuk membantu yang lemah dan tertindas dalam menuntuk hak-haknya. Jangan dibalik, maka masih ada kesempatan untuk bertobat. Last but not less, kami dari seluruh komunitas siber Indonesia dan dunia yang lurus dan masih mengedepankan idealisme akan melawan semua kemungkaran dengan segala daya upaya kami. Ingatlah, di atas langit ada langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Tadi Gunaris itu ahli forensik digital, digital forensik juga cyber intelijen sudah memberikan sebuah statement yang luar biasa. Dengan big datanya dia mengatakan bahwa tidak ada yang lebih dari 43 persen itu sejak tiga tahun terakhir yang mencakup hampir seluruh Indonesia sentimen positif, negatif, dan lain sebagainya. Kemudian dia mengatakan juga quick count itu bisa diubah metodologinya untuk kepentingan tertentu. Dia mengatakan ya seperti anak SMP saja, kalau memang 300 ya lebih dari 300 harusnya tertolak. Dia mengusulkan untuk audit forensik yang dilakukan secara transparan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi sahabat daerah sekalian makin banyak orang yang mempermasalahkan kecurangan yang dilakukan oleh KPU dalam hal pencoblosan sampai rekapitulasi. Nah itu kita baru bicara pencoblosan. Belum bicara kecurangan pra-pencoblosan. Mulai dari putusan Paman Usman dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi saya berkesimpulan ini kecurangannya sudah TSM terstruktur sistematis dan masif. Jadi ganjarannya bukan mengulangi pemilu atau pemungutan suara ulang di antara tiga calon tidak. Ganjarannya adalah paslon yang terlibat kecurangan atau mengambil keuntungan dari konspirasi kecurangan ini harus didiskualifikasi. Lalu kalau mau pemilunya diulang mulai dari misalnya pemungutan suaranya kalau saya sih mengusulkan pemungutan suaranya saja diulang tidak usah berkampanye lagi maka ya biar tidak ada lagi praktik-praktik yang tidak sehat maka sobat era sekalian kalau itu yang terjadi maka satu dan tiga yang bertanding. Ini usulan yang menurut saya jauh lebih beradab dan konkret. Kalau kemudian dua putaran tapi melawan yang curang ya sama saja bohong itu namanya tidak menyelesaikan persoalan ya paham ya landasan berpikirnya. Sobat era sekalian seperti yang saya katakan tadi ya nanti saya di ujung ingin lagu pemimpin yang adil ya biar biar ada refleksi kita ya jadi sobat era sekalian teh saya kan pernah mengatakan stage kecurangan itu satu kecurangan prapencoblosan kalau kecurangan prapencoblosan ya berkali-kali saya katakan banyak contohnya dan bisa dirunut itu bukan hanya putusan paman Usman sesungguhnya bisa dirunut dari pengen tiga periode kemudian perpanjangan masa jabatan dan baru kemudian menjelma kepada paman Usman kenapa kemudian calon presiden itu digantung terus termasuk siapa yang akan diendorse oleh istana lalu wujud lainnya adalah ya mobilisasi aparat desa misalnya mobilisasi Bansos mobilisasi BLT keterlibatan para menteri dan lain sebagainya itu semua termasuk juga manipolitik ya itu semua kecurangan yang dilakukan prapencoblosan nah pada saat pencoblosan ya kecurangan yang paling kuat diduga adalah ketika data oke kalau itu mungkin itu pasca pencoblosan ya oke jadi kalau pencoblosan kan sedikit sekali waktunya kecurangan pencoblosan adalah ya salah satunya adalah banyak surat-suara yang dicoblos satu banyak surat-suara yang dicoblos lalu ketika mereka melakukan rekapitulasi itu angkanya banyak yang ada yang ngawur banyak yang ngawur bukan ada yang ngawur banyak yang ngawur misalnya 70 ditulis 400 740 dan lain sebagainya sesuai dengan laporan-laporan yang tentu harus kita kompilasikan semua nah pasca pencoblosan ya pasca pencoblosan itu oke lah tadi kalau rekap itu dianggap pasca pencoblosan juga ketika rekap bukan rekap ya namanya ketika kemudian quick count dan real count bekerja pertama quick count itu diperkirakan melegitimasi sebuah hasil dari program IT yang sudah diset sebelumnya itu banyak yang mencurigai dan bahkan saya dapat WA misalnya dari seorang warga negara Indonesia tinggal di Houston walaupun mengaku dia bukan ahli IT tapi perminyakan tetapi dia sering dealing with dengan IT dan kemudian dia mengatakan bahwa yang namanya si rekap itu datanya tidak sama semua tidak konsisten semua dengan C1 jadi C1 nya apa kemudian data si rekap nya apa jadi sudah 100% diacak nah dalam 100% diacak itu jangan lihat satu-satu angkanya kalau lihat satu-satu angkanya ya kita akan nanti bilang wah ternyata 01% juga digelombungkan iya karena semuanya diacak pengacakan itu yang kemudian sudah all set before dengan angka yang 56 57 58 bergerak ke situ jadi sudah dipatok duluan quick count melegitimasinya dan si rekap juga melakukan legitimasi juga ya nah sekarang quick count tidak bisa dilihat lagi bagaimana metodenya dan lain sebagainya karena semua sudah hampir selesai atau bahkan sudah selesai semua tapi yang diperserokan oleh orang si rekap nah si rekap inilah yang kemudian memiliki keanehan-keanehan ya salah satu keanehannya adalah ya itu saya bilang kemungkinan besar sudah diisi sebelum rekapitulasi karena itu yang menjelaskan kenapa angkanya tidak ada yang sama misalnya ya diaudit aja secara forensik bagaimana angka-angka di si rekap itu apakah sama dengan C1-nya ya kan orang mengatakan kan di dalam si rekap juga ditampilkan apa planonya ya justru karena orang tahu ditampilkan planonya itulah maka kemudian orang tahu bahwa tidak konsisten angka-angka yang di input ya pertanyaannya adalah kalau seandainya sudah diset di angka tertentu tapi seperti kemarin kita katakan ketika diperbaiki disini lari ke sana dan bayangkan ada 832.220 TPS bukan jumlahnya sedikit dan gak mungkin kita cek satu-satu kalau lari-lari kita ngecek seribu entry saja kita sudah kelengar kan begitu oke lalu hitungan manual nah hitungan manual inilah yang kemudian akan dipertaruhkan agar sama dengan apa yang sudah diset sebelumnya ini sepertinya cara kerjanya begitu nanti akan ada tiga yang sejajar quick count cyber si rekap dan kemudian hitungan manual KPU yang tidak lain adalah hasil official atau hasil resmi tapi jangan lupa bolong-bolong di rekap manual itu bisa terjadi juga karena ada kecenungan untuk minta penyesuaian dengan yang ada sebelumnya dan dalam rekap manual belum tentu kesalahan-kesalahan itu dikoreksi karena sering sekali petugas dibawa tidak mau mengkoreksi kesalahan yang jelas-jelas nyata alasannya kenapa gak berani karena itu tindak pidana mengubah hasil pemilu kan begitu sehingga dia menyarankan kalau Anda mau komplain ya komplain lah kepada misalnya Bawaslu atau MK jadi dia lempar masalahnya itu karena itu sama daerah sekalian saya setuju sepenuhnya agar paslon 01 dan 03 menolak apapun hasil penghitungan suara dulu terlebih dulu menolak apapun hasil penghitungan suara kalau tidak dilakukan audit forensik terhadap ITKPU agar diketahui dimana celahnya dan audit forensik juga akan melihat apakah ada kecurangan yang TSM atau tidak terstruktur sistematis dan masif bayangan saya sahabat RS kalian menghadapi hal seperti ini pasti akan nolak audit forensik karena itu sama saja dengan menelanjangi diri sendiri kan begitu pasti tolak audit forensik karena pasti tidak mau menelanjangi diri sendiri tapi harus dipaksa kalau tidak maka kemudian ketika dilemparkan ke MK maka MK kemudian kalau dia berpikir seperti dulu jaraknya jauh kalaupun kemudian ada laporan kecurangan tidak signifikan kemudian meminta sesuatu yang harus sebab akibat misalnya MK selalu mengatakan manipuloteks itu tidak terbukti bahwa manipuloteks itu kemudian menambah suara seseorang kita tidak pernah tahu nah itu namanya MK parah hanya melihat pemilu soal angka-angka saja padahal angka itu diperoleh dari apa dari sebuah praktik kecurangan yang terstruktur dan sistematis serta masif jadi kalau saya membahas mengenai praktik kecurangan di sisi pencoblosan dan penghitungan suara itu sebenarnya sudah dihulu eh sudah dihilir hulunya kan jauh lebih kompleks lagi rencana-rencana pencurangan tersebut jadi sobat-rencana sekalian terdelas apapun hasilnya ya maka mereka yang terlibat kecurangan kalau misalnya itu paslon tertentu maka paslon itu harus didiskualifikasi lalu aktor kecurangannya ya ini tindak pidana gak bisa main-main berhentikan dulu dan kemudian dituntut tindak pidana tapi kan kalau ditindak pidana nanti aparatnya berpihak toh dia-dia juga jeruk makan jeruk yaudahlah kalau begitu nanti aja ketika ada pemerintahan baru yang lebih kredibel untuk memproses ini atau pengawasan DPR DPR walaupun DPR akan berkelahi juga untuk sementara kubu 0-1 dan 0-3 mayoritas DPR tapi jangan lupa sudah ada pertemuan dengan Surya Paloh Jokowi besok-besok jangan-jangan dia undang juga ketua-ketua umum partai lain yang masih bisa dipengaruhi yang masih bisa diundang jadi sobat rs kalian ini hal yang harus kita perhatikan dan menarik untuk diperhatikan ya jangan lalai jangan lengah saya setuju dengan Profesor Nazaruddin Samzuddin yang mengatakan bahwa pokoknya jangan ke MK dulu tapi masalahkan mati-matian di KPU-nya dulu karena kalau ke MK menjadi killing field ya saya juga tidak menyarankan begitu yang saya sarankan adalah mati-matian komplain di KPU ya mati-matian komplain di KPU terutama minta audit forensik IT-nya dari situ nanti kita lihat apa tuntutan yang layak apakah pemungutan suara ulang apakah pemungutan suara ulang plus diskualifikasi karena kalau di sektor hulunya sudah kelihatan kan kecurangannya tapi itu akan lebih kicking kalau ternyata misalnya IT KPU itu memang diset untuk menguntungkan calon tertentu itu sudah sangat telak luar biasa kalau kemudian bisa dibuktikan hal seperti itu ya sahabat sekalian itu saja ya mudah-mudahan sahabat mengikuti ini semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cia keren jadas yang selamat menikmati